selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 jadi secara teknik hati selamat menikmati selamat menikmati oke 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 menikmati oke 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 okay ada gak sih mata kuliah yang unik atau khas gitu dari program bimbingan bimbingan konser di islam misalkan kayak pratikum ataupun langsung terjun ke lapangan, penelitian seperti itu, ada gak bang? oke untuk ini pertanyaannya untuk saya atau di semester-semester bawah gitu loh kalau di semester 6 itu kalau di semester 6 itu ada yang namanya BK Mu'alaf bimbingan konser untuk para Mu'alaf, yang dimana apa, yang dimana kita terjun langsung ke para Mu'alaf untuk memberikan arahan untuk memberikan bimbingan terhadap Mu'alaf tersebut agar mereka semakin kuat keyakinannya mereka semakin kuat keimanannya mereka semakin kuat ketakwaannya nah itu itu juga salah satu mata kuliah yang bisa dikatakan bahwasannya saya sangat menyenangi mata kuliah tersebut karena kita bisa terjun langsung nih kita bisa terjun langsung kita bisa sosialisasi langsung kepada Mu'alaf tersebut jadi ketika nanti kita terjun di dunia kerja khususnya di bimbingan konseling gitu kan jadi kita tidak canggung lagi nah kita tidak canggung lagi karena di bangku perkuliahan kita sudah pernah bersosialisasi kita pernah terjun langsung ke masyarakat khususnya di Mu'alaf kalau di semester bawah itu yang paling saya senangi sejarah sejarah dakwah sejarah perkembangan SPI kalau tidak salah saya juga lupa peradaban Islam iya sejarah peradaban Islam iya oke nah pertanyaan selanjutnya mungkin abang bisa jelasin nih biasanya kalau konsentrasi itu di semester atas bukan? iya semester 6 kalau di BKI bisa jelasin gak konsentrasi apa sih yang ada di bimbingan konseling Islam dan bang Hikalnya sendiri nih nganggap konsentrasi apa ya? oke baik untuk konsentrasi di BKI itu di semester 6 di semester 6 itu ada 2 2 konsentrasi yang pertama konsentrasi perkawinan BKI perkawinan yang kedua konsentrasi keagamaan atau BKI keagamaan dan Alhamdulillah saya di semester 6 mengambil konsentrasi BKI keagamaan kalau keagamaan itu lebih ke condong kemana dan perkawinan pun lebih condong kemana mungkin dari audiens yang masuk ke live ini mungkin ada mabah-mabah gitu mungkin mau tau gitu rananya kemana oke memang 2 konsentrasi ini saya pikir sangat bertolak belakang ini menurut pemikiran saya gitu kan sangat bertolak belakang karena BKI perkawinan itu membahas tentang hubungan ketika mereka sudah beranjak menikah mau menikah ada yang dinamakan kalau di mata mata kuliah di BKI perkawinan itu psikologi suami istri terus BKI remaja nah lebih ke arah kekeluargaan gitu loh lebih ke arah untuk membangun masa depan dengan keluarga gitu nah disitu tempatnya BKI perkawinan sedangkan BKI keagamaan ini dia lebih ke menurut saya lebih ke dakwah dakwah sih sebenarnya disitu ada BKI mu'alaf disitu ada BKI mental spiritual disitu ada BKI manajemen apa ya counseling ya pokoknya BKI mu'alaf BKI mental spiritual BKI rohani pasien nah juga disitu pokoknya berbanding jauh lah kalau BKI perkawinan tadi mereka lebih ke arah kekeluargaan sedangkan di BK keagamaan ini mereka lebih berdakwah gitu dengan counseling nah mungkin menarik banget ya membuat nambah yang belum tahu nih konsentrasi apa sih yang ada di bimbingan counseling Islam mungkin juga ada yang masih bingung nih mau masuk IIN mau ngambil prodi apa gitu dan ini salah satu ya apa ya kayak info yang penting gitu dari Bang Hikal sendiri dengan adanya kenal prodi kita gitu dimana kita bisa mengetahui prodi apa sih yang ada di Puhad dan bisa dijelaskan sedetail ini gitu nah penanyaan selanjutnya nih kan kan ada beberapa jalur masuk untuk masuk ke IIN nah abang nih bimbingan konsentrasi Islam ini lebih banyak ke jalur mana gitu masuknya atau memang gimana ya abang atau di jalur sepan UMPTKI kan atau mandiri maksudnya lebih nerima banyaknya dimana oke untuk untuk tahun ini untuk tahun ini itu karena memang penerimaan baru di dua jalur kan jalur sepan dengan jalur UMPTKI teman-teman tapi yang saya ketahui di jalur UM itu ada kurang lebih 29 mahasiswa yang masuk yang gabung di prodi bimbingan konsentrasi Islam nah saya belum tahu UM tapi tahun saya kemarin tahun saya tahun 2018 itu lebih banyaknya ke mandiri nah jalur mandiri itu yang lebih banyak gitu oke di bimbingan konsentrasi Islam kan lumayan lama ya di Puhad gitu nah berapa kelas sih yang ada di bimbingan konsentrasi Islam terusnya di kelas abang itu terbaginya berapa kelas kalau terbagi beberapa kelas bimbingan konsentrasi Islam dari angkatan yang saya ketahui ya dari angkatan 2017 itu ada dua kelas 2018 dua kelas 2019 dua kelas dan 2020 pun dua kelas rata-rata memang dua kelas satu kelasnya berapa mahasiswa kalau di angkatan saya atau kalau di angkatan saya itu ada dua kelas kelas A dan kelas B dan Alhamdulillah saya tergabung di kelas B kelas B itu ada kurang lebih 20-30an gitu lah kalau di kelas B saya kurang tahu kalau di kelas A dan sekarang yang tergabung di BKK agama itu ada Alhamdulillah ada 25 mahasiswa selebihnya di BKK perkawinan jadi lebih banyak ngambil yang perkawinan ya Bang iya mungkin karena apa ya karena minatnya disitu dan unik banget misalnya ngambil di perkawinan jadi misalnya kita mau konsul sebelum pranikah gitu ya kan enak banget gitu misalnya punya teman yang kayak dari konsentrasi perkawinan jadi persiapan apa sih gitu kan menjelang pernikahan dia enak diajak sharing lah kalau dari BKK perkawinan Bang Hikal bisa berikan tips gak sih buat mabah-mabah yang dari Fuad ini khususnya bimbingan Islam gitu berikan tips yang menurut Bang Hikal yang termantap tips untuk mabah di BKI atau seluruh mabah di Fuad biar kuliahnya tuh gak setengah-setengah gitu biar oke oke satu tips yang mungkin tips ini memang untuk seluruh mahasiswa bahkan mahasiswa juga juga rata-rata mempunyai tips ini yang pertama selalu ingat orang tua selalu ingat orang tua selalu ingat kerja keras orang tua jerih payah orang tua keringat orang tua dengan mengingat orang tua kita jadi kuliah kita jadi ini nih jadi tambah semangat gitu mungkin di tengah perkuliahan nanti mungkin nanti untuk mabah ya khusus untuk mabah di semester 1 mungkin masih semangat-semangatnya mereka untuk kuliah ketemu teman baru ketemu dosen-dosen baru ketemu apa lingkungan baru dan lain sebagainya nanti kalau udah semester 3 semester 5 semester 4 apalagi semester 6 mau menuju semester akhir lama-lama ya itu semangatnya menurun menurun tips atau hal yang saya alami ketika naik ke semester 6 dengan beberapa tugas yang cukup memusingkan kepala gitu kan saya selalu ingat dengan orang tua bagaimana orang tua susah payah mencari rezeki untuk anaknya supaya anaknya bisa kuliah supaya anaknya bisa menjadi orang yang berhasil supaya anaknya bisa membanggakan kedua orang tua supaya anaknya bisa dikenal bukan lebih lebih tepatnya bukan dikenal sih lebih dipakai di masyarakat luar nah itu yang membuat saya menjadi oh saya ini tidak tidak boleh malas nih kuliah saya harus sampai selesai karena orang tua saya sudah sudah susah payah untuk menguliahkan saya tapi saya hanya saya hanya lemah-lemah saya hanya malas-malasan untuk kuliah jadi timbul motivasi yang sangat menggebu-gebu lah gitu kan oke seperti itu mungkin memang benar sih bang kayak kuliah itu pasti ada titik jenuh di diri kita mas-masi kalau saya pribadi ini ya kita sharing ini bang ya gak apa-apa kan oke misalnya jenuh banget dan banyak tugas apalagi seperti laporan mau buka laptop aja tuh malas nah tips dari saya itu gimana ya wallpaper dari laptop kita itu kalau bisa foto keluarga atau foto orang tua jadi setiap mau buat tugas malas ataupun jenuh tuh kayak ini ada orang-orang yang pengen pengen saya banggain gitu ada orang-orang yang menungguin saya untuk disukses gitu jadi kok cuma segini gitu maksudnya udah semester 6 gitu masa harus berhenti sampai disini kan salah satu tip dari saya sih mungkin bisa diterapin sama mabah-mabah yang lagi nonton IGD Makuat malam ini oke nih bang ini terkait pertanyaan prospek kerja dari bimbingan konseling islam itu kerjanya dimana terus dan alumni itu prospek kerja dan alumni itu kira-kira ranahnya tuh kemana saya jelasin oke banyak sekarang masyarakat terutama di orang orang luar sana mengiranya bahwasannya BK itu hanya jadi guru gitu kan gak bisa bisa gak sih BK itu atau jurusan konseling itu kerjanya jangan guru gitu kan udah banyak guru nah ini yang harus kita luruskan ini yang harus kita benahi pemikiran seperti ini mindset seperti ini yang harus kita genahkan gitu kan sebenarnya di BK itu tidak hanya jadi guru bos kita pakai bos di BK itu tidak hanya jadi guru bos nah di BK itu karena tadi ada dua konsentrasi keagamaan dan perkawinan kita bahas keperkawinan dulu nah BK perkawinan itu nanti bisa ranahnya ke KUA bisa ranahnya ke pengadilan agama bisa ranahnya kemana ke lapas anak dan lain sebagainya begitu juga dengan BK keagamaan sebenarnya antara BK keagamaan dan perkawinan ini hampir sama gitu kan nah mungkin dari BK keagamaan prospek kerjanya ke mana sih ke kementerian agama terus di lapas tadi kemudian bisa juga jadi guru bisa juga mungkin bisa juga buka praktek sendiri praktek konsuling sendiri asalkan ada gelar profesi di belakangnya gitu kan tidak hanya tidak mesti jadi guru jadi penyuluh di KUA jadi penyuluh perkawinan jadi penyuluh agama di sana jadi kejaksaan bisa juga jadi apa namanya kalau di perusahaan untuk karyawan-karyawannya gitu banyak sekali prospek kerja setelah nanti kalau di YIN sendiri khususnya di FUAD itu kalau di BK itu gelarnya ESOS banyak sekali ruang lingkup pekerjaan yang bisa kita gunakan yang bisa kita daftar ketika kita menggunakan ijazah dari bimbingan konsuling Islam tidak hanya jadi guru kalau kalau ada orang yang bilang BK itu hanya jadi guru itu salah pemikiran yang menurut saya pemikiran yang sangat-sangat-sangat salah gitu oke baik nah mungkin buat umpam aban nih masih bimbing kedepannya kalau masuk di bimbingan konsuling Islam jadi apa sih gitu nah kalau dijelasin sama Bang Hika baik banget kalian bisa kemana aja selain dengan gelar ESOS gitu kan gak hanya guru gitu jadi jangan stuck di kayak wah bimbingan konsuling Islam pasti jadi guru gak mesti gitu bos ya bos iya mesti gitu bos jadi buat yang nonton live IG kita kalian bisa bertanya lewat komen yang ada di IG ya ini ada pertanyaan dari Cika Lestari 013 gimana baiknya S2 dulu atau profesi dulu mungkin lanjut S2 atau langsung kerja gimana Bang oke mungkin lebih tepatnya S2 atau nyambung ke kons tadi sebenarnya ketika kita selesai S1 untuk menyambung profesi menjadi kons itu sebenarnya bisa cuman kalau kita sudah mendapatkan gelar S1 kemudian kita langsung tembak ke profesi tersebut kayaknya kurang ketika kita buka plang konseling itu pun jadi orang itu ragu pengalaman di dosen BKI itu dia S2 dulu kemudian baru dia langsung mengambil profesi konseling jadi gelarnya MPD kons jadi S2 dulu kita kuliah lanjut S2 dulu baru kita mengambil profesi konselingnya nah untuk Kak Cika itu sudah dijawab sama panggikalnya jadi alangkah baiknya S2 dulu baru lanjut ke profesi saya mau tanya dulu tentang konseling bedanya konseling biasa dengan konseling yang ada di bimbingan konseling islam kan dari namanya beda nah bedanya seperti apa oke ketika ini kita cerita lagi ketika saya pertama kali mendaftar daripada bimbingan konseling islam itu saya selalu ditanya di untan ada BK di untan ada konseling kenapa tidak ambil di untan kenapa harus di AIN ketika saya sudah sekarang menginjak semester 6 ini baru saya sadar ternyata BK di untan sama BK di AIN ini beda bos sangat beda penjelasannya dari namanya juga sudah beda apalagi ketika kita berkecimpung di dalamnya di mata kuliahnya mungkin sangat berbeda ada beberapa hal yang sama cuman lebih signifikannya di bimbingan konseling islam AIN Pontianak itu kita lebih mengutamakan kita lebih ketika kita membimbing seseorang ketika kita membina seseorang ketika kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan seseorang kalau di bimbingan konseling islam ini lebih tepat lebih menggunakan yang namanya Al-Quran dan Hadis dan juga pendekatan-pendekatan antara BK konvensional kalau di untan itu BK konvensional kalau di AIN itu namanya BK islami dan juga pendekatan-pendekatan antara BK konvensional dan BK islami itu juga ada perbedaannya salah satunya di AIN Pontianak khususnya di bimbingan konseling islam ada yang namanya pendekatan atau pendekatan konseling yang dimana kita disitu membimbing kita disitu membina kita disitu memecahkan suatu permasalahan dengan Al-Quran dan hadis selesai tuntunan agama islam mungkin yang tidak didapatkan oleh BK konvensional dimanapun kecuali di disitu agama islam negeri Pontianak promosi keren banget jadi istilahnya dapat plus-plusnya lebih-lebihnya itu di IIN Pontianak jadi mau-mau bapak ataupun yang mau daftar lewat jalur mandiri masih bingung mau ambil prodi apa di fakultas apa kalian bisa milih prodi di fakultas usul dinadbenan da'wah yang khususnya di bimbingan khususnya islam karena yang dijelaskan sama Bang Hikal tadi itu ternyata bukan hanya sebagai guru doang banyak ranah kerja yang ditempatkan selain guru gitu oke nih Bang punya gambar enggak sih kalau lulus nih rencana kedepannya mau apa apa sih rencana kedepan abang setelah lulus oke kalau kita berencana kita hanya berencana yang tentukan Allah kita hanya punya rencana tergantung bagaimana atas izin Allah itu terlaksana kalau rencana saya setelah selesai untuk selesai S1 BKI di Yayin Putena insya Allah kalau Allah izinkan kalau Allah ridok insya Allah saya akan lanjut S2 kemudian setelah S2 saya lanjut mengambil profesi kons jadi ketika daftar PNS atau daftar kerja itu bisa dikatakan bisa dikatakan lebih mudah lebih cepat karena banyak apa namanya ketika pendaftaran CPNS itu pendaftaran CPNS itu banyak yang dibuka dengan S2 S2 sarjana konseling bahkan sedikit yang S1 mungkin insya Allah ke depannya saya akan lanjut S2 semoga dipermudian dan semoga bisa menjadi orang yang berguna orang yang sukses dunia akhirat amin setelah lagi nih bang dari sabi lalu underscore huda 41 seru ke bang kuliah di penyumbungan konseling islam gak sabar nih pengen segera bergabung ya gimana bang ikan daya tarik untuk anak BK ini untuk para mabah gimana oke untuk bang siapa ya bang saya memanggilnya bang huda ya kalau dibilang seru ya seru seru banget pake banget malah dosennya juga asik-asik mata kuliahnya memang ketika kita pertama kali masuk kuliah seperti yang saya bilang tadi pertama kali masuk ke bimbingan konseling islam lihat mata kuliahnya kita bingung ini kok ada psikologi islam psikologi dakwah padahal jurusan atau prodi yang dipilih itu bimbingan konseling islam apa saya gak salah pilih gitu kan kenapa saya gak salah pilih gitu tapi setelah kita mempelajarinya banyak hal yang kita dapat banyak hal-hal yang kita temui kita bisa membaca bukan membaca bukan membaca sih sebenarnya kita bisa mengetahui isi atau perasaan seseorang gitu kan nah kemudian itu dari segi dosen dari segi mata kuliah dari segi mahasiswa-mahasiswanya juga mahasiswa BKI itu gak sombong-sombong gitu loh mahasiswa BKI nya gak sombong senior dan juniurnya seniornya juga gak sombong-sombong juniornya juga seperti itu pokoknya ketika abang masuk BKI itu insyaallah seru lah pokoknya kalau abang mau tahu kelanjutannya lebih lanjut abang masuk ya di bimbingan konseling islam institut agama islam negeri Pontianak saya tunggu kehadiran abangnya bang Huda ya bang Huda oke itu bang Huda udah ditunggu sama bang Hikalnya semoga abis ini ini daftar di jalur mandiri pilih prodi eh pilih fakultas misurin abang dakwah pilih prodi dari bimbingan konseling islam daftar dan semoga lulus dan bisa bertemu bang Hika dan juga mahasiswa program studi bimbingan konseling islam amin sebenarnya pertanyaannya udah habis bang jadi kita sharing aja ya boleh boleh pasti dari semester 6 gitu kan udah pernah pratikum pratikum seperti kayak bimbingan bimbingan eh bimbingan jadi konselor dan konseli gitu pernah gak udah udah pernah melakukan konseling belum kalau bang Hikalnya oke kalau dari pribadi di luar dari konteks perkuliahan biasanya ada tugas dari dosen itu disuruh mahasiswa nya menjadi konselor gitu kan ada mahasiswa menjadi konselor dan konseli gitu di luar dari perkuliahan itu kalau dari saya pribadi pernah atau sudah pernah melakukan proses konseling dalam artian ini konselingnya benar-benar kalau di dosen itu kan hanya untuk perkuliahan hanya untuk perkuliahan hanya untuk nilai tambahan nilai tugas dan sebagainya kalau ini real dalam dunia nyata saya mencoba untuk mengaplikasikan apa yang saya apa yang saya dapat apa yang saya pelajari di kampus khususnya di pro di BKI ke masyarakat ke lingkungan sekitar tempat saya tinggal gitu kak oke jadi beruntung banget nih teman-teman bang Hikal ataupun lingkungan bang Hikal jadi kalau misalkan butuh konseling gratis gitu ya jadi tinggal hubungi di bawah ini ya kak ya hubungi bang Hikal di bawah ini oke nah untuk penonton yang ada di IG malam ini kalian juga bisa nanya ke pemateri tentang seputar program bimbingan konseling islam nah ini ada tanya lagi nih bang dari nama username-nya keren juga nih makhluk mars252 harapan untuk BKI apa bang saran untuk mabak saran untuk mabak awal masuk gimana bang oke satu dulu bang gitu harapan harapan untuk BKI kedepannya dari bang Hikal seperti apa boleh jawab pos harapan kedepannya bos oke harapan kedepannya memang untuk saat ini BKI belum terlalu dikenal bukan belum terlalu dikenal belum terlalu apa nanya belum terlalu menjadi satu sosok satu prodi yang bisa diunggul yang diunggulkan dalam artian masih banyak orang yang belum mengenal daripada bimbingan konseling islam itu mereka masih bahkan mereka masih menyebutnya kalau di IIN itu penyuluh BPI padahal di IIN sendiri proses penggantian nama BPI menjadi BKI itu sudah sudah lama sudah hampir beberapa tahun mereka sudah mengganti namanya menjadi BKI harapannya memang BKI terus berkiprah terus berkiprah terus menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang kreatif sesuai dengan visi-misi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dekan Fuad kan mencetak mahasiswa yang kreatif unggul inovatif dan lain sebagainya itu harapan untuk BKI kedepannya dan saran untuk mabak awal masuk gimana bang eh jadi saya yang baca ini tidak masalah ya kaya-kaya saran untuk mabak awal saran saya ikuti ikuti aja dulu alur bagaimana sistem perkuliahan ikuti dulu alur perkuliahan di KIN Pontianak khususnya di BKI jangan mudah putus asa jangan mentang-mentang udah semester 1 menganggap maksudnya jangan ada tugas sedikit ngeluh jangan ada tugas sedikit ngeluh memang gitu memang itulah yang dinamakan mahasiswa beda dengan siswa gitu kan yang mana tugasnya bisa dibilang sedikit lah tapi ketika sudah naik menjadi mahasiswa maka harus siap mengemban atau di pundaknya harus siap memikul tugas yang banyak tugas yang berat jangan ngeluh gitu kami juga dulu dari kami bisa di semester 6 sekarang dulu di semester 1 juga ini juga apa namanya juga merasakan hal yang sama begitu masuk perkulian masuk perkulian pertama semester awal tugas tugasnya udah numpuk bebannya numpuk kalau istilah bahasa Pontianak itu kejut kejut gitu kan kaget nah itu itu sih oke jadi ini harapan mungkin seluruh semua prodi yang ada di IIN karena apa ya jalan kan prodi misalnya ditanya nih kuliah dimana gitu kan gak sih ditanya kayak kuliah dimana gitu IIN Pontianak oh stand gitu namanya juga masih nge-staff di stand padahal udah berubah jadi IIN dan seperti kayak apa ya sepertinya gitu kenapa IIN ini gak jadi pemulihan pertama gitu dalam masuk ke perguruan tinggi senang gak bang dimana pasti kebanyakan gitu kan yang masuk IIN ini mungkin memang ada beberapa yang memang pengen masuk IIN tapi maksudnya selingkungan saya itu karena gak lolos di perguruan tinggi setelah gitu iya jadi pindahnya ke masuknya ke IIN padahal menurut saya gitu ya menurut saya program studi di IIN ini sangat menarik gitu dari universitas sebelah gitu ataupun kampus-kampus yang ada di Pontianak kita pun juga ada program studi baru gitu ya seperti program studi saya sendiri gitu ini kan masih baru banget gitu terus ada beberapa program studi yang ada di Tarbiah gitu kan seperti Tadris Bahasa Inggris Matematika dan mungkin kedepannya juga ada program studi yang bakalan launching gitu di IIN Pontianak jadi gak ada salahnya dong misalnya Mabah-Mabah nih masuk IIN Pontianak gitu setelahnya gimana ya gak nyesel nyesel amat gitu karena progres kedepannya itu insyaallah gitu ya ranah kerjanya sesuai gitu dan insyaallah kita gak bakalan nganggur oke mungkin saya inginkan lagi penonton yang ada di IG live ini mungkin kalian bisa bertanya kepada penghateri tentang seputar pembimian kosling islam menurut abang nih apa ya gimana rasa misalnya ada tugas gitu kan abang ngeluh gitu ngeluh sengeluh ngeluhnya selain yang tadi abang bilang orang tua gitu nah kayak cara kita nyasain tugas kita gitu pastikan kalau saya ngumpulin mood dulu gitu mau ngerjain tugas gitu nah kalau abang ikat diri seperti apa oke memang benar sih kak setiap manusia itu mempunyai titik jenuh gitu kan setiap manusia mempunyai titik jenuh yang dimana suatu saat ketika kita apalagi kalau udah semesternam banyak tugas 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 bahkan praktikum praktikum dan lain sebagainya ya kadang-kadang dalam hati dan fikiran itu apa namanya susah gitu kan untuk tugas ngerjakan tugas atau tidak mood gila istilahnya tidak mood untuk ngerjakan tugasnya bagaimana mengatasi kalau saya sendiri mengatasinya kalau saya sendiri ya tidak semisah asal ada disitu ada makanan kopi kopilah minimal kopi gitu kan karena setahu saya kopi itu menambah inspirasi kopi makanan bahkan kalau sesuntuk-suntuknya saya sebet mood bad mood saya untuk mengerjakan tugas palingan buka buka youtube setel murotal atau salawat 1-15 menit moodnya sudah kembali normal apalagi ada makanan tadi yang saya bilang kopi dan lain sebagainya jadi inspirasi itu lebih dapat lebih fresh otak atau berhenti dulu kalau saya berhenti dulu sejenak 15 menit atau 5 menit minum kopi makan kue nyetel selawat atau murotal Quran nanti dengan sendirinya mood itu akan timbul lagi salah satu tips yang baik banget dari bang hikal buat kita semua jadi kalau pun lagi jenuh ngerjain tugas atau apa kalian bisa lakuin yang seperti bang hikal lakuin insyaallah dapat ide untuk ngerjain tugas ataupun moodnya kembali kembali membaik seperti ini jaringan bang hikal terkendala oke jadi bang hikalnya terkeluar nih bang hikalnya oke untuk pemateri mungkin lagi terkendala jaringan kita masih menghubungi pemateri untuk masuk ke live ig malam ini oke sambil kita nunggu bang hikalnya masuk lagi ke live ig kita gitu nah mungkin buat penonton yang udah join dari jam 8 tadi sampai penghujung sharing malam ini gitu nah mungkin kalian bisa ambil tips dari bang hikalnya sendiri ataupun bisa mengaplikasikan cara-cara yang udah bang hikal bang hikal jelasin tadi itu ke diri diri kalian oke ini pertanyaan dari makhluk mars 252 menurut kakak sendiri sebagai prodi lain menambah seperti apa kayak menurut saya ya pribadi dari dari nama aja ya gitu bimbingan konseling islam ini gak hanya menjadi konselor gitu ada islamnya gitu dan ini sangat unik sekali bagi saya pribadi gitu ya apalagi disini kan kurang lebih nih prodinya seperti prodi saya gitu psikologi islam dimana ranahnya kita ranahnya kita ini membantu memecahkan permasalahan orang lain gitu bedanya antara prodi BKI dan juga prodisikologi dari prodi BKI ini dimemecahkan masalah masalah seseorang gitu dan dari prodis saya mungkin memecahkan masalahnya itu memecahkan masalahnya itu dari permasalahan psikologis gitu bedanya seperti itu dan menurut saya sendiri BKI ini prod yang sangat unggul ya dipuat dan rami juga minat dan antusiasnya selain tadi tuh yang ada konsentrasi perkawinan konsentrasi keagamaan itu kan sangat unik gitu apa gitu perkawinan dimana kayak kita punya modal nih gitu sebelum dimana dimana kita itu aku saya lupa lagi oke terkendala jaringan ya bang ya kak tadi ada sedikit gangguan jaringan mungkin bisa dilanjut tadi ada yang saya bang dan saya pun lupa gitu sampai mana tadi jelasinnya gitu mungkin untuk makhluk makhluk Mars mungkin hanya itu ya yang dapat saya jawab gitu maaf kalau gak full karena maaf saya lupa karena ini pasikal sendiri oke ini pertanyaan dari Google Mars lagi ini postikal 252 yang paling unggul ya ini saya lempar ke penjual aja ya yang paling unggul prodi di fakultas kesemuaan mendakwah kita mempaskan prodi apa oke kalau prodi yang paling unggul pasti saya menyebutkan prodi saya sendiri gitu kan tapi kalau untuk keseluruhan itu kalau kalau yang kalau saya disuruh pilih pasti saya milih prodi saya sendiri gitu nah ketika kita melihat secara keseluruhan secara mahasiswa yang daftar beberapa tahun ini itu komunikasi penyairan Islam yang paling banyak diminati mahasiswa itu yang pertama yang kedua itu barulah kalau gak salah saya bukan saya menyombongkan dan sebagainya kalau gak salah itu bimbingan konsuling Islam di 3 tahun terakhir bimbingan konsuling Islam itu berada di peringkat kelima nah kelima dan alhamdulillah tersiizun Allah beberapa beberapa tahun ini melonjak naik menjadi di posisi kedua setelah KPI mudah-mudahan tahun depan kita bisa mengalahkan atau kita bisa bersaing lebih ketat dengan KPI sehingga bimbingan konsuling Islam bisa memperikati urutan pertama oke bukan dari prodi abang juga ya prodi saya pun juga pengen bersaing gitu menjadi yang pertama nah tapi kita bersaing sehat kembang insya Allah oke ini lagi nih bang dari bang umah bang 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 mau nanya nih buka ya di BKI ceweknya lawar oke bisa dijawab bagi kau pertanyaan dari bang umahnya sendiri silahkan kalau ditanya lawar atau tidak namakan perempuan wanita cewek gitu kan pasti lawar lah nah tapi ya benar lebih lawarnya cewek itu di BKI itu sendiri gitu pokoknya abang abang gak nyesel masuk dari masuk BKI udah lawar soleha insyaallah apa istri yang bisa menjadi istri yang soleha lah kalau abang ketemu dengan cewek di bimbingan khusus Islam itu bang oke jadi jawaban maaf pertanyaan dari jawaban dari bang Iqal jadi bang bakal nyesel masuk di BKI karena ya namanya perempuan ya semua perempuan ya pasti power simbol saya cuma balik lagi ke pribadi dan juga alatnya dan gak pasti nyesel kan bang kalau milih calon istri gitu dari program studi bimbingan khusus Islam gitu jadi buat kalian nih karena lagi ke konsentrasi gitu kan konsentrasi perkawinan gitu nah mas program studi BKI ini udah ada model dong buat menuju rumah tangga gitu dia ada modal gitu seperti apa sih dari rumah tangga yang sehat gitu dari segi mental ataupun dari segi kondisi fisik keluarga gitu kan karena ilmu itu ilmu parenting itu mahal banget gak semua orang bisa menerapin ilmu parenting yang baik bahkan saya pribadi sehikal mungkin persiapan kali ya untuk kita di pas umur yang sekarang itu karena parenting itu menurut saya penting jadi gak nunggu udah nikah baru belajar parenting menurut saya gak seperti itu dong sebelum nikah yang gak apa-apa dong kita cari tahu ilmu parenting yang baik dalam segi islam dalam rumah tangga itu seperti apa sih jadi buat kalian yang masih bingung nih milih prodi apa nih prodi apa gitu ataupun bingung mau masuk perguruan tinggi di penerian yang mana sih masuk aja di IN daftar terus pilih fakultas pesennya ada benar dakwah pilih program studi bingungan konseling islam insyaallah apa ya tepat gitu kelihan kalian gitu oke sepertinya makin akhir ini makin makin lucu banget pertanyaannya bang sorry ini dari putri putri gitu bang bang boleh nanya abang udah ada cewek udah cewek kok gitu oh ini siapa yang nanya bang siapa yang nanya fans dari dari putri dari putri bang boleh nanya enggak abang udah ada cewek belum sepertinya fans dari basikal ini banyak sekali ya teman-teman gimana ini menurut saya privacy gitu jadi bebas kalau abang mau jawab silahkan kalau enggak ya enggak apa-apa menurut saya ini privacy sekali cewek 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 ada orang ibu saya cewek kakak saya cewek cewek ada cewek tapi untuk pasangan sebelum lah cowen istri lagi cari gitu ya bang oke bu ini semakin aktif ya oke karena udah 252 enggak terasa banget berbincang sama materi kita malam ini bos nikal seru banget gitu ya karena saya pribadi juga tahu gitu ternyata program mendingan islam seperti ini ya gitu orang awam gitu ya mungkin jadi guru gitu ternyata setelah sharing sama bang ishal sendiri gitu ternyata gak hanya profesinya gak hanya guru gitu ternyata bisa diranah tempat yang lainnya gitu oke seperti itu nah mungkin satu lagi nih bang pertanyaan dari ayu tadi 0403 pembahasan terpenting dalam prodi prodi BKI Maksudnya itu apa apa bang bang bukan saya pembahasan terpenting dalam prodi BKI itu seperti apa menurut pembahasan apa mata kuliah nih kak kalau pembahasan kalau menurut saya kalau di BKI itu pembahasannya penting penting sekali sangat penting bahkan tapi kalau memang pertanyaannya mata kuliah yang paling yang paling penting itu di semester 1 ada yang namanya dasar-dasar BKI nah disitu kita diajarkan apa sih dasar-dasar dari BKI kalau seperti tadi saya bilang ketika saya pertama kali masuk ke IIN khususnya di BK BK Islam saya ditanya itu kan di Untan di IKIP bahkan di kampus lain ada lah konseling gitu kan tapi apa bedanya konseling di Untan sama konseling di IIN nah hal itu pertanyaan itu terjawab di mata kuliah dasar-dasar BKI itu mungkin kalau menurut saya di semester 1 itu pembahasan terpenting atau mata kuliah terpenting itu adalah dasar-dasar BKI nah kalau untuk sekarang kalau untuk semester 6 di konsentrasi keagamaan ada yang dinamakan mata kuliah BK Mu'alaf BK Rohani Pasien yang dimana itu menurut saya sangat penting karena kita bisa terjun langsung ke masyarakat tidak hanya di masyarakat di Mu'alaf bahkan kita bisa terjun langsung di rumah sakit gitu karena ada mata kuliah BK Rohani Pasien semuanya semua mata kuliah atau semua pembahasan di BKI itu penting semua tidak ada yang tidak penting tapi yang lebih khususnya itu yang tadi saya bilang oke seperti itu jawaban dari Bang Hikal untuk Kak Ayun Riyadi 0407 nih mungkin terjawab ya untuk Kak Ayun pertanyaannya dan jawabannya dari Bang Hikal sendiri oke bentar lagi lima minit lagi nih Bang menuju jam segelan berakhirnya kenal Prodi kita seris empat bersama animasi kata yang oke banget malam ini dari Bang Hikal sendiri dari program Sudi B.Mentos dari Bang Hikal nah mungkin boleh closing statement gitu dari apa ya seris perbincangan kita malam ini gitu sedikit closing statement dari Bang Hikal sendiri silahkan Bang closing statement tentang BKI ya oke iya BKI closing statement untuk BKI satu yang pernah saya dengar satu yang pernah saya dengar itu salah satu ulama pernah mengatakan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita dapatkan akan tetapi kita mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain salah satu tanda daripada ilmu yang bermanfaat adalah kita bisa mengajarkan kita bisa memberitahu kita bisa menginformasikan kepada orang lain tentang ilmu yang kita dapat nah mungkin lewat BKI ini lewat program Sudi BKI ini kita bisa memberikan informasi memberikan ilmu pengetahuan selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan di kampus nah selain kita mendapatkan ilmu pengetahuan di kampus kita juga bisa mengajarkan ilmu pengetahuan yang kita dapat itu kepada orang lain sambil kita berdakwah Karena sejatinya manusia hidup itu untuk berdakwah Mungkin buat abang kakak Maksudnya ketika masuk di program BKI Program studi BKI Jadilah Koncelor sekaligus pendakwah Untuk agama Islam Oke closing yang sangat Masya Allah banget Dari Bang Hikel Sangat menarik Dari pembahasan kita malam ini Nah Terima kasih Kepada Bang Hikel Untuk sedang menjadi pemateri Di malam hari ini Dengan penelprodi kita di series 4 Selesaunya Sudah sedih di BNI Nah mohon maaf untuk Mungkin dari saya pribadi ada salah-salah kata Dan mohon maaf untuk Yang udah nonton nih Saya minta maaf Dan Terima kasih banyak sekali lagi Saya ucapkan Semoga Di undang Untuk menjadi pemateri Ataupun kita sharing-sharing Kedepannya lagi Nah oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke karena Udah berakhir Series 4 Dari Kenalprodi kita Khususnya program Bimbingan Bimbingan Konsul yang Islam Nah mungkin Untuk Para penonton nih Mungkin yang tadinya Belum tahu gitu Bimbingan konsul yang Islam Seperti apa Nah dengan menonton ini Semoga Ada info dan ilmu yang menarik Yang disampaikan oleh materi Khususnya Bang Hikel sendiri Nah saya pamit mohon diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya